Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Ada informasi dari penyidik Polda Jawa Barat dan Polresta Cirebon yang mengecek lokasi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pengecekan dilakukan di 6 titik. Lokasi pertama yang dicek penyidik, yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan pada Vina dan Eki. Selanjutnya penyidik mengecek TKP dekat SMPN 11 Cirebon yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan Vina dan Eki. Dalam cek lokasi pembunuhan ini, tim Inafis juga diturunkan. Lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah Jembatan Layang Talun. Di lokasi inilah penemuan jasad Eki dan Vina usai dibunuh pelaku. Pengecekan lokasi pembunuhan Vina dan Eki dilakukan penyidik sebagai persiapan untuk gelar rekonstruksi yang direcanakan pada Jumat 31 Mei 2024. Dalam rekonstruksi nanti, akan hadir pula perwakilan dari kejaksaan. Sementara itu ada 64 pengacara dari berbagai daerah yang menyatakan kesiapannya untuk membela PEGI. Selanjutnya, para kuasa hukum ini akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap PEGI Setiawan. Para kuasa hukum ini juga tengah mengajukan permintaan salinan BAP PEGI untuk proses pembelaan. Kita meminta salinan BAP. Nah, Alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuma untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini. Mungkin besok perwakilan dari kami, beberapa orang saja, datang ke takti untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami. Setelah ditanda tangan, maka resmilah dia menjadi calon klien kami. Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar, masih bertambah.